Saudara PJS Gubernur Jambi Sudirban memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas terselenggaranya event MWCF karena sangat jarang penyelenggaraan festival yang sifatnya profesional. PJS Gubernur Jambi Sudirban secara resmi membuka event Ballet Writers and Cultural Festival atau MWCF bertempat di Arena Teater Tapan Budaya Jambi, Senin 14 Oktober 2024 sore. Dalam sambutan dan arahannya, PJS Gubernur Jambi Sudirban mengucapkan apresiasi kepada pihak penyelenggara atas terlaksananya event tingkat tercodal ini. Lebih lanjut disampaikan Sudirban, di era globalisasi ini banyak budaya-budaya asing yang sudah masuk dalam lingkungan masyarakat. Namun, sebagai warga Indonesia harus mempertahankan warisan budaya sendiri sebagai bentuk mencintai dan menghargai tanah air Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sudirban juga menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu strategi dalam mempertahankan eksistensi budaya di Provinsi Jambi. Mengingatkan banyak generasi muda yang saat ini lupa akan adanya ciri khas budaya dari masing-masing provinsi terubah subdi Jambi. Kegiatan tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Pemproh Jambi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengetahui tentang seni dan budaya. Festival Sastra dan Budaya Melayu Ada bahasa itu kewalaikan festival tahun 2024. Jadi ini apresiasi dan penghargaan kami kepada penyelenggara karena tidak cukup banyak. Penyelenggara sangat profesional untuk kegiatan-kegiatan festival ini. Karena itu harusnya pemerintah mengapresiasi. Yang kedua, ini juga upaya kita bersama termasuk pemerintah untuk tetap menjaga sastra, budaya, dan seni itu tetap pada koridornya. Artinya kita harus tetap mempertahankan, menelestarikan nilai budaya ini. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya festival. Sastra dan budaya ini juga harus bersentuhan, berkirisan dengan pariwisata. Karena upaya-upaya untuk merestarikan seni, budaya, sastra itu tidak terlepas dari upaya untuk keningkatan pariwisata yang tentunya akan berhubungan. Ada ginderanya akan berbuaran pada kesaturan masyarakat. Saya pikir itu. Karena itu, selamat melakukan festival ini. Mudah-mudahan sukses selama 24 hari terdepan. Selain itu, Sudirban juga mengajak kepada seluruh pecinta seni dan budaya serta pasyarakat Provinsi Jambi untuk selalu bekerja sahabat dalam mempertahankan warisan budaya di Provinsi Jambi agar tidak hilang ke depannya nanti. Terima kasih telah menonton!